Publik dihebohkan dengan kasus pembunuhan keji seorang gadis penjual gorengan di Padang Pariyaman. Sebelumnya, NKS ditemukan tewas terkubur tanpa busana di kawasan kayu tanam, Padang Pariyaman, Sumatera Barat. Korban sebelumnya dilaporkan hilang sejak Jumat, 6 September 2024, saat berkeliling berjualan gorengan. Jasad korban kemudian ditemukan terkubur tanpa busana pada Minggu, 8 September 2024. Eli Marlina, ibu dari korban menilai tindakan pelaku sangat keji dan tidak manusiawi. Eli Marlina pun meminta kepolisian untuk tidak hanya mengungkap dan menangkap, tapi juga menembak mati pelaku. Tangkap pelakunya, kalau nyawa, dibalas nyawa. Tembak mati saja, jika Eli Marlina dengan tetesan air mata kepada wartawan, Selasa, 10 September 2024. Kakak kandung korban, Serini Mahyuni, juga meminta kepolisian untuk segera menangkap dan menghukum mati pelaku. Keluarga, kata Serini, sangat merasa kehilangan atas kematian korban. Nia ini orangnya baik. Sering membantu orang tua. Orangnya ceria, kami pihak keluarga ingin pelaku pembunuhan segera ditemukan dan dihukum seberatnya. Kami tidak terima, hukum mati, jika tasang kakak. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!